Bawasan di jalan bareng gue Ram, apa kabar semua? Jadi dari yang kalian bisa lihat, gue udah gak muda lagi. Bentar lagi gue harus mengucapkan selamat tinggal sama umur 20-an gue. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, walaupun rasanya berlalu begitu cepat. Di umur 20-an, gue melewati berbagai fase kehidupan. Mulai dari kuliah, kerja pertama, nikah, hingga akhirnya merantau. Kita semua pasti pernah bikin kesalahan pas kita muda. Apalagi saat kita baru kerja dan baru punya gaji untuk pertama kalinya. Mau dibilang uang kaget? Gak juga sih. Tapi kalian bisa tahu kan perasaannya ketika pertama kali melihat saldo rekening kalian bertambah di tanggal 25. Beberapa kesalahan mungkin tergolong kecil, ada juga kesalahan yang cukup besar. Tapi pastinya semua itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Karena itu, gue pengen bahas beberapa perjalanan keuangan gue selama di umur 20-an. Dan harapannya ada sedikit pelajaran yang bisa kalian petik agar kalian gak perlu ngulangin kesalahan yang sama dan bisa berada di posisi keuangan yang jauh lebih baik dari gue dulu. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan konten keuangan dan investasi, silahkan like dan subscribe kalau kalian nonton dari Youtube. Atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Oke, kita lanjut. Langsung mulai aja. Yang pertama, yaitu berinvestasi jauh lebih awal. Terkait investasi, umur 20-an gue lebih banyak dipenuhi dengan ketakutan akan investasi. Dulu gue selalu berpikir, Aduh, kalau investasi lalu rugi, gimana nih? Kayaknya lebih aman naruh uang di bank aja deh. Kita tabung aja di bank gitu. Nah, ini pola pikir yang ada di gue cukup lama. Padahal ya, yang gak gue sadari, kalau kita nyimpen uang di bank aja, maka nilai uang yang kita miliki pelan-pelan akan berkurang karena tergerus dengan sebuah hal yang namanya inflasi. Dengan berinvestasi, maka nilai uang yang kita miliki gak hanya terhindar dari penurunan nilai karena inflasi, tapi kemungkinan bisa juga bertambah nilainya karena tumbuh diinvestasikan gitu. Dalam 10 tahun terakhir aja, IHSG, indeks saham kita, tumbuh sekitar 6% rata-rata per tahun. Nah, buat bayangan aja nih, kalau misalnya 10 tahun lalu gue naruh uang 1 juta di IHSG, dan gue diemin aja selama 10 tahun, maka setelah 10 tahun gue akan punya 1,7 juta rupiah. Pertambah dari yang sebelumnya 1 juta rupiah. Nah, bayangin kalau misalnya setiap bulan gue nabung saham 1 juta rupiah per bulan selama 10 tahun, maka dalam 10 tahun gue akan punya hampir 158 juta. Lumayan banget kan? Maka setidaknya uang kalian diinvestasikan, kalau gak di saham ya di reksadana. Nah, tapi untuk jangka panjang, gue sih tetap ngerekomendasiin pasar saham karena pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah membeli barang-barang yang bukan sebenarnya buat buat gue, tapi lebih untuk pamer dan untuk menunjukkan status sosial gitu. Gue sering banget kayak gini di awal umur 20-an ketika baru pertama kali kerja. Gue beli barang-barang bermerek kayak sepatu, tas, hingga jam tangan, agar terlihat seperti orang berada aja. Gue juga bersikeras untuk selalu makan atau hangout sama teman-teman kantor di tempat-tempat mahal agar teman-teman gue nganggap gue lebih berhasil dari mereka. Entah kenapa gue berpikir seperti itu, tapi itu yang terjadi. Padahal realitanya jauh banget dari itu. Di awal-awal gue kerja, gue hidup dari gaji ke gaji gitu. Dimana seharusnya kalau kita masih hidup dari gaji ke gaji, kita fokus untuk menumbuhkan dana darurat dan investasi terlebih dahulu agar kedepannya kita tidak hidup dari gaji ke gaji. Tapi kenyataannya kita malah fokus untuk barang-barang material yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Barang-barang kayak mobil, sepatu bermerek, tas bermerek, itu bukan kebutuhan. Tapi keinginan aja gitu ya. Dan kita akui aja bahwa kalau kita nggak punya barang-barang tersebut, kita tetap hidup kok, hidup tetap berjalan dan kita bisa terus melanjutkan hidup kita. Tapi gue ngerti ada beberapa pengecualian. Contohnya, misalnya kalau kalian ada di lini pekerjaan yang memang mengharuskan kalian untuk punya jas, punya sepatu pantofel, atau kalian ketemu klien memang harus rapi, itu tentu boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau tujurnya cuma balik buat pamer, ya tentu itu bukan ide yang baik pastinya gitu. Yang ketiga adalah tidak menggunakan uang untuk menambah pengalaman hidup. Nah ini mulai gue alami ketika udah beberapa tahun kerja dan mulai ngerti tentang pentingnya nabung dan investasi. Ada masa ketika gue lagi serius banget pengen naikin tabungan dan investasi gue secara signifikan untuk mencapai tujuan keuangan gue. Gue sampai lupa untuk menikmati perjalanannya. Buat kalian yang udah kerja, pasti tahu dong, kita dapat jatah cuti setiap tahunnya, Nah beberapa perusahaan memperbolehkan kita untuk tidak memakai jatah cuti tersebut dan gantinya mereka akan memberikan uang sebagai pengantinya. Ini sering banget gue lakuin. Nggak ngambil jatah cuti dengan harapan bisa dapat uang lebih buat tabungan. Padahal cuti itu penting loh buat kalian agar ada periode istirahat sementara dari pekerjaan kalian. Dan akan sangat mempengaruhi nggak hanya fisik kalian, tapi juga mental kalian. Jadi jangan lupa selalu gunakan jatah cuti kalian, cari perusahaan yang bisa memberikan jatah cuti lebih banyak dari standar 12 hari, dan gunakan waktu itu untuk beristirahat atau untuk traveling. Liburan, jalan-jalan di umur 20-an akan beda banget rasanya ketika kalian liburan di umur 50 tahun. Dan nggak ada jumlah uang yang bisa menggantikan itu. Traveling juga nggak harus meluluk ke luar negeri kan. Indonesia itu luas banget. Kalian bisa nikmatin banyak kekayaan alam dan budaya kita di umur 20-an kalian. Yang keempat adalah tidak bijak dalam menggunakan kartu kredit. Walau rasanya punya kartu kredit itu seperti kalian punya akses ke uang yang tidak terbatas, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Kalau kalian kerjanya beli sana, beli sini, gesek sana, gesek sini, bisa-bisa malah kalian nggak bisa bayar tagian kartu kreditnya. Dan kalau itu terjadi, tagian kalian akan kena bunga kartu kredit yang sangat tinggi. Tinggi banget. Nggak ada yang lebih tinggi dari bunga kartu kredit. Nah, pola pikir yang baik adalah menganggap kartu kredit itu seperti kartu debit. Jadi setiap kalian pakai, selalu kalian lunasin. Jangan pernah nunggak hutangnya. Terus, lakukan juga budgeting pola 50-30-20. Dimana 50% adalah kebutuhan primer kalian, 30% adalah keinginan kalian, 20% itu untuk tabungan atau investasi. Atau kalian kalau nggak bisa ngatur keuangannya sama sekali, mending nggak usah punya kartu kredit sama sekali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak punya asuransi sejak dini. Gue tahu ada beberapa orang yang nggak mau punya asuransi dan ngerasa asuransi cuma buang-buang uang aja. Tapi gue mau coba bilang kalau asuransi ini hampir sama kalau tidak lebih penting dari investasi kalian. Asuransi bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari investasi juga gitu. Kita nggak bisa prediksi kondisi kesehatan kita akan kayak gimana di masa mendatang. Mungkin di umur 20-an kalian ini lagi sehat-sehatnya. Tapi gimana di umur 30-an? Atau di umur 50-an? Kita nggak tahu penyakit apa yang akan menjangkit kita. Dan ketika waktunya tiba, ketika kita terjangkit sebuah penyakit, pastikan kalian sudah punya asuransi. Atau kalian bisa ucapin selamat tinggal sama saldo rekening bank kalian. Dan selain itu, alasan lain kenapa kalian harus punya asuransi di umur 20-an adalah karena premi asuransi akan semakin mahal ketika kalian mulai berasuransi di umur yang lebih tua. Cakupan asuransinya sama aja. Yang berbeda hanyalah kalian sudah menua dan risiko kena penyakitnya jadi lebih tinggi. Akhirnya premi asuransinya juga lebih tinggi. Nah, masih di topik asuransi, pastikan ketika kalian mau daftar asuransi, ambil asuransi kesehatan aja. Nggak perlu ambil yang unit link atau ada investasi lainnya. Karena kalau kalian ambil yang unit link, kebanyakan premi yang kalian bayar malah bukan untuk asuransi kesehatan. Tapi buat komisi, buat biaya unit linknya, biaya investasi sana-sini. Jadi, mending beli yang asuransi kesehatan aja. Dan kalau kalian mau investasi, investasi mending beli saham aja. Jadi, itulah 5 kesalahan keuangan gue di umur 20-an. Gimana menurut kalian, ada yang lain nggak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan topik keuangan pribadi dan investasi, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalau kalian nonton dari YouTube. Atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Itu aja dari gue. Terima kasih buat yang udah dengerin dan berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.